Omnibus Law Cipta Kerja Siapa untung, siapa buntung DPR telah mengetok palu Tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari dirancanakan Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat Hal itu disebabkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruk Penolakan datang dari Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruk Petani, masyarakat, adat, perempuan dan lingkungan hidup serta generasi mendatang Bahkan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan pesokong kolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup Sesuai judulnya, Cipta Kerja RUU ini mengisyaratkan kelak terciptanya begitu banyak lapangan kerja dan kesempatan kerja Logikanya, jika investasi datang berbondong-bondong dan muncul beragam usaha skala besar Maka dengan sendirinya tercipta lapangan kerja Multiplier efek dari kegiatan investasi tentu juga akan meluas Tetapi benarkah akan semanis itu? Lihat saja faktanya saat ini Sebelum disahkan dan diterapkan Omnibus Law saja Sejumlah perusahaan asing yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia Selain tidak signifikan dalam penyerapan tenaga kerja Juga tidak terasa multiplier efeknya dalam perluasan lapangan dan kesempatan kerja Bahkan di beberapa investasi asing, tenaga kerja justru banyak diangkut dari negara asal investasi tersebut Lihat saja perusahaan-perusahaan asal China yang beroperasi di sejumlah daerah Di Sulawesi contohnya saat ini Bisa dibayangkan ketika Omnibus Law cipta kerja itu berlaku Maka bagi para kapitalis ini adalah karpet merah yang rapi dan indah buat mereka Mereka bagikan kaum merkantilis di abad ke-16 hingga ke-18 di Eropa Jadi sediatinya keberadaan Omnibus Law cipta kerja ini Menandakan kemenangan cengkeraman kaum kapitalis Atas kedalatan negara di negeri ini Saat ini mereka tengah menguasai negara Bahkan hubungannya sangat dekat dengan para pemegang kekuasaan Undang-undang ini layaknya hadiah buat mereka Juga ikut membiayai kegiatan-kegiatan negara Serta mengongkosi para politisi yang bertarung dalam pemilu terutama Pilpres dan Pilkaga Beberapa di antara kapitalis itu juga secara langsung memiliki posisi formal di jabatan-jabatan tinggi pemerintahan Pada akhirnya, umat harusnya sadar Bahwa demokrasi kapitalisme dengan jargon kesejahteraan dan keadilan Hanyalah ilusi dan fatah morgana Dan sudah seharusnya kembali ke aturan robnya dalam mengelola negara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!